Komisaris Jenderal Badro Din Haiti mengemban tugas berat sebagai pelaksana tugas Kepala Polisian RI. Senin 19 Januari 2015, Juru Bicara Polri menjelaskan segudang pekerjaan telah menanti Jenderal Bintang 3 tersebut. Jabatan beliau kan waka Polri. Dengan keputusan Presiden, maka beliau melaksanakan tugas-tugas Kapolri. Sehingga beliau memang dobel ini, lebih berat. Terutama berkaitan dengan administrasi. Tadinya Pak Kapolri administrasi membantu tugas-tugas Pak Kapolri. Sehingga Kapolri juga tugas-tugas administrasi sejalan dua orang. Sekarang ini tinggal satu orang. Komjen Pol Badro Din Haiti resmi diangkat sebagai pelaksana tugas Kapolri pada Jumat pekan lalu. Pengangkatan itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 2010, Pasal 6, Huruf B. Rangkap jabatan ini baru pertama terjadi. Polri pun menjamin takkan ada intervensi dari pihak manapun. Ada intervensi dari mana? Kan beliau ini melaksanakan tugas sebagai Kapolri kan? Berarti kan beliau pucuk pimpinan sekarang ini. Sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Presiden Jokowi menunjuk PLT Kapolri untuk mencegah kekosongan jabatan pasca Jenderal Pol Sutarman diberhentikan. Sementara pelantikan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan ditunda akibat terjerat kasus dugaan korupsi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.